Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk sesi kali ini, kita bakal tanya jawab atau minta kesan dan pesan dari Syekh Hamud terhadap Masjid Raya, terhadap Fodamara juga pastian. Yang akan ditransinkan oleh langsung oleh Ustaz Fajrian Shah. Terima kasih. 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 Saya anjurkan untuk pintu itu perlu ada pintu khusus untuk perempuan. Kemudian dalam hal yang lain, saya menyambut apa yang saya berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengundang saya. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dianggap melukai hati seseorang, sebenarnya tidak ada maksud untuk itu. Saya hanya sebagian daripada canda gurau kita, seandainya memang saya sakit hati, tentu saya tidak bertuguran dengan orang itu. Atau dengan kalian-kalian yang pernah mungkin tersinggung dengan saya, saya mohon maaf. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memuliakan kalian semua dan kita semua. Jika ada umur panjang dan memang Allah memudahkan kita untuk bisa bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu tahun depan. Dan itu adalah apa yang kita inginkan dalam persaudaraan. Sesungguhnya kita semua ini adalah bersaudara. Terutama kepada saudara-saudara saya yang telah menemani saya kemana saja. Dan telah meluangkan waktunya untuk bersama saya. Kalaupun ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan itu tidak menjadi sesuatu yang menghambat untuk menjadi persaudaraan kita ke depan. Tapi yang terpenting dari itu, mudah-mudahan Allah menulis itu semua. Dari saudara-saudara saya yang telah banyak membantu saya disini. Dari pengurus masjid, dari kawan-kawan, dari Fajri Azza, dari Alam, semua yang disebut. . Jadi saya berterima kasih semua yang telah, ya sudah sebut tadi Juli Isman. Seluruh kawan-kawan atau saudara-saudara aku yang telah membantu saya. Dan meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam saya, selama saya berada di lingkungan Masjid Raya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah SWT. Amin. Nah, jadi selanjutnya gini nih, tadi kesan untuk Foda Marauda, untuk yang DPMR, pengurus, sudah juga. Nah, jadi kesan selama di Riau, apa kesan Sheikh ini selama di Riau yang beliau rasakan? Selama beliau dari pertama datang menginjakkan kaki di Riau, Suka dukaya sampai beliau berangkat lagi ke kampung alaman. What do you think about the city of Baganbaru khas dan sebuah pengurus yang berbeda dari Baganbaru? terima kasih 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 terima kasih